Pertama, jangan biasa kita itu guyonan di dalam urusan agama dan keimanan. Hati-hati. Jangan biasa guyonan. Urusan agama dan keimanan. Sekarang itu kalau seandainya dilacak lebih lanjut lagi, kalau memang dia mengatakan seperti itu mungkin dia tidak punya iman. Tidak kembali lagi. Dari dulu orang mati tidak akan kembali lagi. Karena permasalahan bukan di situ. Kita iman, mereka meminta kembali hidup. Tapi kita meyakini ada kehidupan di alam barzah. Yang tidak mengimanikan keluar dari iman. Di alam barzah disebutkan dalam riwayat banyak. Dan juga kehidupan di alam guber disebutkan dalam Al-Quran juga. Ini berarti ini kan mengingkari, ini kan keluar dari iman. Nah ini hati-hati, maka jangan biasa guyonan. Biarpun mohon maaf, biarpun Anda mengimani tapi guyonan tidak sah. Contoh disuruh sholat, sholat nomor dua. Kenapa harus pakai ngomong gitu? Sholat nomor dua, nomor satu syahadat. Enggak usah pakai guyonan. Itu bukan menyuruh sholat. Itu diajak bicara rukun Islam ada berapa? Ah iya, pertama syahadat dua sholat. Tapi kalau disuruh sholat ngomong begitu, sudah mengeceh syariat. Kalau kita bicara rukun Islam, ada lima. Nomor dua adalah sholat, ya benar. Tapi kalau ayo sholat, lalu ngomong sholat nomor dua, apa maksudnya ayo? Merendahkan sholat, hati-hati. Kita sering dengar orang biasa guyonan dengan syariat. Ini gara-gara ya. Orang sering guyon, guyon. Orang bergembira, bercanda, riasah. Tapi jangan membawa syariat. Membawa agama. Jangan. Nah ini. Termasuk ini. Kemudian masalah orang. Orang mati. Kemudian orang beriman. Orang sholat matinya susah. Sementara ada orang yang tidak sholat matinya gampang. Katailah bahwa. Selagi masih manusia itu di dalam perjalanan hidup. Sampai. Yang tidak berjalanan itu adalah kisah dunia. Kisah dunia. Sakarotul maut masih hidup. Sehingga sakarotul maut bagi seorang yang beriman bukan sebuah siksa. Akan tapi itu bagian kehidupan di dunia yang akan mengurangi siksa di akhirat. Bisa saja untuk mengangkat derajatnya. Tidak orang yang merasakan sakarotul maut berarti langsung suul khotimah. Tidak. Salah. Karena sakarotul maut masih bagian daripada hidup. Ingat semua sakit yang Allah timpakan kepada hamba yang beriman waktu di dunia waktu hidup. Antara pengangkatan derajat atau menjadi pahala melimpah atau menghapus dosa. Jadi bisa saja waktu sakarotul maut yang dirasakan. Maka itu menghapus dosa dan Nabi mengatakan innalin mautila sakarot. Nabi mengatakan suhunya dalam kematian ada sakarotul maut. Kemudian jika ada orang yang tiba-tiba meninggal tanpa sakarotul maut. Jika dia orang beriman semoga itu sebuah kebaikan. Jika orang beriman bukan tanda dia adalah kemudian langsung surga. Kalau tidak punya iman kok tidak ada surga. Itu hanya cara kematian saja yang berbeda-beda. Bukannya di penggal lehernya langsung masuk neraka. Langsung ngorm itu tidak. Bisa saja mati syait kalau di beda laga. Jadi tolong cara mati seseorang. Apakah dia pakai merasakan sakarotul maut yang sakit? Jangan dihubungkan dengan khusul khatibah atau tidak. Kadang mengatakan, oh tidurnya matinya gampang. Tidak ada apa-apa. Khusul adham. Kemudian orang meninggal asalkan dia ahli la ilah Allah. Semoga memang ini adalah kematian yang baik buat dia. Kalau orang beriman, tiba-tiba sakarotul maut. Sakarotul maut. Jangan dianggap, wah dia terseksa dalam hidup. Terseksa kematiannya. Lalu masuk neraka. Oh tidak? Anda jangan suudan kepada manusia. Bahkan baginda mengatakan, innalimotila sakarot. Nabi mengatakan, dalam kematian anda sakarot. Dan di pangkuan saithat Aisyah. Ringat dingin keluar. Diusap oleh Siti Aisyah. Langsung berkering. Karena demam, kuat, panas. Di dalam diri bahkinan, innalimotila sakarot. Orang beriman. Ingat, jangan biasa suudan kepada seseorang. Ada orang meninggal dunia, ternyata wajahnya hitam langsung. Anda perasaan keburuk. Lalu Anda katakan dia masuk neraka. Bisa jadi dia ada orang yang mati saith. Keluar, sakit dalamnya. Meptun. Sakit di dalam. Dalam kan macam-macam. Bisa perut, bisa kena jantung, dan sebagainya. Kalau serangan jantungnya jadi hitam. Anda katakan dia jelek. Jangan suudan kepada ahli iman. Ini adalah adab yang harus kami hadirkan. Kadang, mengukur kematian adalah tidak tahu dari mana. Dari Youtube. Wah, matinya kini-kini. Kolab. Belum tentu bisa jadi. Karena Allah ingin menghapus ke dosanya. Sehingga waktu meninggal dunia. Perasakan sakaratul maut yang sana. Ah, sakit, sakit. Allah, Allah, Allah. Lalu meninggal. Karena Allah ingin menghapus dosanya. Jangan suudan kepada ahli iman yang meninggal. Wajah hitam, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetap berkubah mobil bersimbah darah. Anda katakan dia celaka. Karena dia mau surat Jumat. Selamat dia. Bila dia mau kunjungi bundanya. Ayo mau apa. Ingat, ini pendidikan penting. Jangan biasa suudan kepada manusia. Yang meninggal dunia. Selagi dia ahli iman. Kita harus khusnudan. Jika sakaratul mautnya lembut. Semoga memang itu adalah pencambutan nyawa yang khusnudan khatimah. Kalau ternyata ada sesuatu cerita dan sebagainya. Semoga itu juga menghapus dosa. Bukan karena dia masuk neraka. Hati-hati ya. Ini adalah iman yang harus. Ini adalah akhlak dan iman yang harus kita hadirkan. Kemudian, bagaimana Anda menanggapi orang sebacam itu? Jika orang itu sudah biasa guyon dan merendahkan syariat, tidak perlu Anda tanggapi. Malah ditambah menjadi-jadi. Anda ajak dia untuk sholat. Kalau ternyata dia mengatakan semacam itu, cukup Anda doakan. Semoga Allah memberikan hidayah. Tidak perlu Anda membantah dan sebagainya. Kalau memang dia memang orang membangkang, Anda bantah pun dia tambah keras. Tidak ada perlunya. Tugas Anda tetap mengingatkan, mengingatkan dan selesai. Tapi di sisi lain kami ingatkan, jangan biasa guyonan terhadap syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan guyonan, jangan guyonan. Syariat perlu kita akungkan. Ini saja. Semoga Allah menjaga iman kita. Sehingga wafat kita dalam keadaan khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, sehingga di alam berzah kita mulia, di padang mahsyar mulia, hingga di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.